Di lain pihak, ketika teknologi sudah disiapkan, manusianya itu juga harus mampu menyesuaikan dengan sesuatu yang baru ini juga Pak Jangan-jangan nanti sudah disiapin, manusianya tidak siap gitu loh Pak Oke, selamat malam, kali ini saya bersama dengan Dr. Daniel Ginting Ini pertemuan kita yang kedua ya Pak Ini pertemuan kita yang kedua, yang pertama kita di channel saya membahas tentang strategi komunikasi Kemudian di pertemuan kedua ini, kita ingin berbicara tentang daring Mungkin masih asing ya, apakah itu daring, kemudian fungsinya seperti apa, kita akan ngobrol santai pada malam hari ini Nanti teman-teman juga yang sudah lihat di Instagram Inspirasi Wida bisa dilihat bahwa besok hari Senin malam jam 9 kita akan tayangkan video ini Selamat malam Pak Ginting Selamat malam Pak Wida, apa kabar? Baik-baik saja Mungkin pertemuan kali ini kita lebih santai ya Pak ya Santai Jadi Di masa pandemi ini Kegiatan proses belajar mengajar di kelas semuanya ditiadakan ya Pak Artinya pembelajaran yang harusnya yang bersifat dengan verbal semuanya juga ditiadakan Hal ini memicu atau harus memaksa kita untuk melakukan proses secara daring ya Nah teman-teman mungkin masih asing ini, daring, daring itu apa? Daring itu kalau secara umum itu bisa dikatakan sebagai online Kemudian apa saja ya yang bisa dilakukan dengan sistem daring ini? Mungkin kita bisa ngobrol dengan Bapak Dr. Daniel Ginting ini ya Gimana Pak? Menurut Pak Ginting ini, daring itu seperti apa sih? Daring itu apa sih? Kalau online mungkin teman-teman yang lebih familiar game ya Pak ya? Kalau game online gitu Iya Daring itu hampir dekat dengan Darling ya Darling, betul Kalau Darling seperti judul kita ya Pak ya Darling itu disayang, karena daring itu bikin pintar Ya sebenarnya daring itu adalah singkatan ya Dalam jaringan Oke Jadi ada daring, ada luring 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 itu luar jaringan Nah betulnya kan pembicaraan tentang daring ini menjadi hot Ketika tanggal 5 Juni tahun 2020 lalu kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Nadiem ya Mas Menteri Bahwa sebetulnya penyelenggaraan pendidikan dalam masa pandemik ini Fokusnya adalah keselamatan Keselamatan siapa? Keselamatan seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat sekolah Dalam hal ini adalah guru, peserta didiknya, dan seluruh perangkat sekolah dan lain sebagainya Nah boleh sih ya melakukan kegiatan tetap muka Tetapi harus ada kondisi yang harus dipenuhi gitu ya Misalkan harus ada izin ya kan Izin dari dinas bahwa Izin dari BEMDA dulu ya BEMDA itu memberikan lampu hijau Oh ini sekolah ada di zona hijau Zona hijau itu berarti zona yang memang bebas covid Nah boleh gitu ya Kemudian turun izinnya ke BEMDA BEMDA melihat Oh boleh silahkan Baru ke dinas Dinas kemudian ke sekolah Dari sekolah kemudian juga melihat asesmennya dulu sekolahnya bagus enggak Untuk covidnya ada enggak Itu ya kan Prosedurnya gimana sudah disusun belum SOPnya Kemudian izin dari orang tua Jadi semua unsur masyarakat ini ya Mulai dari pemerintah sampai ke orang tua Itu semuanya tanggung jawab Jadi izin ini kan menunjukkan adanya sebuah Yuk kita menanggung ini menjadi sebuah kewajiban bersama Ada sinergi ya Iya Jadi semua nanggung gitu loh Jadi kalau ada apa-apa ya kita bertanggung jawab semuanya gitu Pak Nah itu betulnya Hanya masalahnya Pak BEMDA ketika dilakukan uji lapangan Ternyata hanya sedikit sekali sekolah yang memang masuk dalam zona hijau Sehingga pertanyaannya gimana kalau gitu Apakah ada cara lain ya kan Nah muncullah daring tadi Jadi daring adalah sebuah model pembelajaran Di dalam jaringan Jaringan apa? Jaringan internet yang didukung oleh fasilitas teknologi pendukung ya Itu seperti laptop, tablet, gadget dan sebagainya Yang memungkinkan cara anak itu mencapai sebuah kompetensi Karena kalau kita ngomong belajar Belajar itu apa sih? Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku Ya kan? Dari awalnya dia tidak mampu mengingat sebuah konsep Dari awalnya dia tidak dapat menjelaskan sebuah konsep Atau kemudian menerapkan sesuatu yang sudah diajarkan rumus Matematika atau tata bahasa-bahasa Inggris Kemudian dapat mengaplikasikannya Terus kemudian menganalisis Karya sastra Sampai menciptakan sebuah karya tulis ilmiah yang bagus Itu yang sebelumnya tidak mampu jadi mampu Dengan model belajar daring Yaitu Dengan mediasi teknologi Tentunya hal ini harus ada fasilitasi juga guru Jadi guru juga berperan di situ Jadi kalau didefinisikan Belajar daring adalah suatu model belajar Untuk mencapai sebuah kompetensi yang dimediasi oleh teknologi Melalui tuntunan guru Oh Benar Kemarin saya juga sempat baca sih Pak Bahwa Pak Menteri ya Pak Nadiem bicara bahwa dengan adanya daring ini Kita bisa mengkelompokkan Mana mata pelajaran yang baik Mata pelajaran yang cocok untuk Si kelas ini Kelas A, kelas B, dan kelas C Seperti itu Mungkin itu ada benar juga ya Ada korelasinya ya Maksudnya disini model Cara daringnya atau gimana Pak? Maksudnya gini Dari dengan sistem daring ini Maka akan ada mata pelajaran yang Bisa kita kelompokkan Oh ternyata dulu ketika kita gak memakai sistem daring Atau kita memakai sistem luring Ini cocok kita kan Ternyata setelah kita memakai daring ini lebih efisien Oh gitu Begini Pak Betulnya kalau daring itu kan salah satu jalan Untuk menyiasati kondisi yang terbatas ya Karena kita juga harus melihat fakta di lapangan Pak Pak Wida Di beberapa daerah di Indonesia itu sama sekali teknologi itu tidak bisa Bisa Sebagus kondisi yang di lokasi yang ada di Jawa misalkan Nah jadi pertanyaannya gimana? Tetap saja Menggunakan model luring Tetapi dengan cara-cara yang memang sudah memenuhi kaedah kesehatan Karena kita juga tidak bisa memaksakan Pak Nah itulah makanya Ini menjadi salah satu jalan untuk memecahkan kondisi sekarang ini Nah kalau memang nantinya Orang kemudian dikondisikan oleh keadaan yang baru Dia harus mempelajari hal yang mungkin baru teknologi gitu ya Nah anggap ini adalah sebuah peluang untuk pengembangan diri Ya gitu Pak Wida Kemudian ini ada beberapa titipan pertanyaan ya Dari teman-teman saya Nanti nggak bisa Jadi kan mumpung-mumpung ketemu dengan Bapak Dokter Bapak Dokter ini kita harus tanya yang banyak ini Jadi ada teman-teman saya itu bicara gini Pak Misalkan ini di Tadi dikatakan tidak ada pemerataan teknologi ya Ketika di suatu daerah tertentu Itu ada yang kita terbatas dengan teknologi Apakah ini mungkin bisa Dalam tanda kutip Mencolek pemerintah untuk bisa Pengadaan ya Karena ini saya rasa Momen yang tepat ya Pak ya Momen yang tepat untuk Kita pemerataan secara teknologi Karena dengan adanya daring ini Dengan adanya pandemi ini Kita dibuka Bahwa memang teknologi benar-benar bermanfaat Dan cepat Saya rasa Mungkin seperti itu Kalau menurut Pak Gending bagaimana Ya ini adalah satu momen ya Jadi satu momen dimana kita semua refleksi Dimana kita sekarang melihat Bahwa teknologi menjadi sebuah andalan Tetapi di kondisi yang lain kita juga melihat bahwa Tidak semua kondisi itu juga siap Kan begitu Sehingga ini menjadi sebuah Apa namanya Umpan balik lah Bagi pemangku bijakan Kalau memang kita itu mau sungguh-sungguh Untuk bagaimana teknologi itu bisa menjadi mediasi Penyelenggaran pendidikan Yuk Memang ini harus digarap Begitu kan Nah Tetapi Di lain pihak Ya kan Ketika teknologi sudah disiapkan Nah Manusianya itu juga harus Mampu menyesuaikan dengan Sesuatu yang baru ini juga Pak Jangan-jangan nanti Sudah disiapin Manusianya tidak siap Gitu loh Pak Ah gitu Cara seperti itu ya Betul sekali Jadi Buat teman-teman Yang sudah nitipin pertanyaan Sudah saya sampaikan Bahwa memang benar Bukan hanya pengadaannya saja Tapi juga SDMnya harus benar-benar dipersiapkan Karena kita Kalau kita mengajar Berarti kita akan menyalurkan informasi Betul Menyalurkan ilmu Artinya kalau SDM kita tidak siap juga Juga tidak akan ada manfaatnya Betul sekali Seberapa canggih pun Alat yang kita sediakan ya Pak Ya Itu sudah terjawab dengan baik Dan sangat bijak sekali Dengan Pak Ginteng ya Jadi bukan Degannya Tapi man behind degan Betul-betul sekali Kemudian Daring ini untuk saat ini Untuk saat pandemi ini kan Sangat efisien Sangat membantu Sebuah salah satu solusi Untuk dalam proses Belajar-mengajar Untuk apa Siswa-siswa Atau seluruh Seluruh program Atau bahkan bisnis ya Di dunia Apakah ada kelemahannya Jadi mungkin ada Beberapa hal yang Tidak bisa Dilakukan secara daring Ini harus verbal Oke tadi ngomongnya Soal bisnis ya Jadi memang Kalau ngomong bisnis Itu selalu ada peluang Tergantung Usahawan Atau entrepreneur Itu melihatnya Jadi memang Di bagian Pandemi ini Kita melihat Ada sebuah Keadaan Di mana kita Tidak semua siap Begitu ya Tetapi ada Misalkan Startup Seperti Apa namanya Genius Kemudian ruang guru Sebetulnya dia Adanya itu Bukan pada saat pandemi Sebelumnya Dia sudah ada Begitu ya Tetapi dengan Adanya pandemi ini Kan memberikan Suatu intensitas Kebutuhan itu Semakin kuat Sehingga kemudian Ini menjadi Sebuah peluang Yang semakin besar Bagi mereka Yang ingin Mengarah ke sana Nah Kalau bicara tentang Tawaran-tawaran Kegiatan online Pak Wida Di Di luar negeri Itu juga ada yang Namanya Coursera Dan sebagainya Ini juga memberikan Suatu peluang bisnis Apalagi Pesertanya itu Di seluruh dunia Ada Coursera Yang gratis Ada yang berbayar Sehingga Kalau memang Teman-teman itu Melihat ini Sebagai peluang Di aspek pendidikan Gak apa-apa Kembangkan sebuah Model pembelajaran Yang online Atau menggunakan Basis app Atau web Nah ini juga menjadi Sebuah peluang yang baik Itu Pak Wida Nah tadi Apa ya Tentang Masalah Kelemahan Kelemahan Dan kelebihannya Daring Nah yang pertama Saya melihatnya gini Pak Wida Kalau kita ngomong Daring Berarti Kegiatan ini Harus Ditunjang oleh Fasilitas Mulai dari Gadget Mulai dari Kuota Bank Dan lain sebagainya Kita harus memikirkan Financial cost Karena ketika kita Sudah menyiapkan Modul Sebaik apapun Internetnya Mandek Sudah selesai Habis Pak Gak bisa Pak Fokus kita juga Langsung Ilang Itu Pak Kemudian Hal yang lain Itu Pak Gini Pak Wida Satu lagi Kelemahan Dari Model Daring ini Model Komunikasi Komunikasi Yang Harusnya Melancarkan Bagaimana guru Itu Mendeliver Input Pengajarannya Kemudian Diterima Direspon Aneh Siswanya Itu ya Nah Gini Pak Wida Bayangin ya Ketika guru Itu Menyampaikan Pengajarannya Kemudian Sama siswanya Beberapa saat Kemudian Direspon Kemudian Sama gurunya Gak direspon Itu kan Jadi misalkan Gini Anak-anak Ini Ada suatu Pertanyaan Diskusi Tolong Kamu Jawab Ya Anak Ini kan Membaca Kan Pau Wida Kemudian Dia baca Dan dia jawab Pertanyaan Tetapi Sama guru Itu Dibiarin Aja Sehingga Siswa Ini juga Pertanya Jangan Jangan Guruku Itu Gak Memperhatikan Gitu Ini Kelemahannya Salah Satu Kelemahan Dimana Seringkali Terjadi Misunderstanding Sehingga Memang Di dalam Belajar Daring Khususnya Model yang Asinkronik Model asinkronik Itu adalah Model dimana Ada jeda Delivery Input Pengajaran Itu dengan Respon siswa Jadi misalkan Gini Pak Pak Wida Memberikan Sebuah Pengajaran Malam ini Nah Kemudian siswanya Baru Jawab Dua atau Tiga hari Kemudian Itu kan Ada Interval Antara Input Delivery Dengan Respon Nah Itu Asinkronik Nah Yang Sinkronik Seperti Gini Langsung Nulis Pesan Kemudian Dijawab Tetapi Meskipun Yang model Kayak WA Gini Bisa Juga Menjadi Asinkronik Kamu Sudah Numpuk Jadi Jadi Makanya Ada Yang Buat Aneka Ini W Bukan Koran Gitu Jadi Gitu Pak Sehingga Ini Menjimbulkan Sebuah Kesalahpahaman Menjadi Kelemahan Dari Daring Nah Kelebihannya Pak Wida Kita tahu Sekarang Semuanya Serba Digitalize Dengan Model Daring Fasilitas Teknologi Yang Ada Di Depan Kita Ini Membuat Atau Memampukan Kita Untuk Mendeliver Input Dengan Berbagai Macam Moda Misalkan Text Text Itu Bisa Kita Kemas Di Blog Kita Buat Sendiri Nah Bedanya Kita Buat Blog Sendiri Dengan Website Orang Lain Itu Kalau Buat Sendiri Kita Tahu Isinya Kebutuhan Apa Siswa Daripada Kita Comot Punya Orang Belum Tentu Punya Orang Cocok Dengan Kebutuhan Siswa Kita Yang Kedua Kita Bisa Membuat Modal Infografik Infografik Sebuah Tampilan Yang Menarik Ada Gambar Gambarnya Kemudian Dari Gambar Disarikan Menjadi Inti Pembelajaran Disare Di WA Kemudian Video Video Ini Mantep Banget Apalagi Yang Siswa Kita Ini Anak Millenial Yang Semuanya Sebuah Instan Dan Sebagi Hakt Ekspektansi Mereka Itu Ketika Diajar Rumus Matematika Mereka Ekspektasinya Gimana Coba Aku Diajarin Sebentar Tapi Ngerti Jadi Film Itu Memediasi Sebuah Kondensasi Ide Yang Padat Dengan Cara Yang Siga Tetapi Menarik Itu Film Atau Video Nah Kemudian Podcast Podcast Itu Mendeliver Audio Nah Ini Cocok Bagi Anak Yang Model Auditory Nah Ketika Guru Itu Faham Bahwa Siswanya Itu Terdiri Dari Beragam Learning Style Mulai Dari Auditory Kemudian Audio Visual Itu Dikemas Menjadi Satu Input Wih Keren Banget Itu Berarti Kita Betul Betul Menyediakan Semua Kebutuhan Kesisma Itu Kelebihannya Pak Bida Jadi Memang Macem Macem Dari Jawabannya Semuanya Sangat Sangat Efisien Menurut Saya Memang Harus Lengkap Kalau Teknologi Gurunya Juga Tidak Siap Dan Gurunya Tidak Mengerti Karakter Murid Seperti Kemarin Anak Saya Sih Juga Ada Pembelajaran Tentang Di Aplikasi Di Aplikasi Online Juga Kita Lalu Kirimnya Juga Masih Tetap Harus Lewat WA Lagi Akhirnya WA Penuh HP Heng Prosesnya Berhenti Nunggu Beli HP Baru Lagi Maka Memang Guru Itu Juga Berperan Penting Dalam Ini Kemudian Yang kedua Yang saya Tangkap Tadi Menarik Sekali Jadi Buat Teman Teman Kalau Ingin Belajar Online Dan Mencari Challenge Kita Bisa Ngikut Yang Seperti Tadi Ya Pak Apa Antar Dunia Antar Luar Negeri Kita Bisa Mengadu Kompetensi Kita Dan Membuat Kita Menurut saya Secara ilmu Bisa Expand Betul Sekali Nah Itu Beberapa Tapi Sebelum Saya Tanya Lagi Ini Pak Kita Ngopi Dulu Aja Pak Kita Ngopi Kita Ngopi Dulu Kita Coba Dulu Ini Kopi Murni Sekali Ini Mantap Ya Ini Teman Teman Ini Kopi Murni Brontoseno Nah Ini Dari Ini Bener Kopi Yang Pure Teman Teman Bisa Dapetin Di Tokopedia Dimanapun Ada Semuanya Ada Di Di Supermarket Juga Ada Kopi Brontoseno Berapa Kopi Yang Murni Buat Cocok Buat Daring Buat Online Buat Belajar Malam Hari Saya rasa Cocok Coba Oke Pak Kita Jadi Daringnya Makin Mantep Makin Mantep Silahkan Dicoba Teman Teman Pajakannya Pas Kemudian Sistem Daring Ini Kan tadi Macem-macem Pak Ginting Cerita ya Ada yang Melalui podcast Ada yang melalui Video Ada yang melalui Kira-kira Yang Paling Menyenangkan Atau Mungkin Ada Teknik Yang Tersendiri Yang Menyenangkan Sehingga Daring Ini Bikin Kita Ketagihan Pak Ayo Kita Bikin Lagi Seperti Itu Oke Ini Pertanyaan Yang Menarik Sekali Bagaimana Membuat Daring Itu Menjadi Pembelajarannya Menyenangkan Saya Itu Betulnya Punya Gambaran Yang Sangat Sederhana Jadi Pertama Saya Menganalogikan Belajar Daring Itu Kan Kita Berhadapan Dengan Sebuah Komunitas Ada Anak Didik Kita Dan Kita Menjadi Fasilitator Disitu Saya Menganggap Ini Juga Tidak Jauh Beda Dengan Kompleks Perumahan Kita Jadi Kalau Kita Tinggal Di Kompleks Perumahan Di mana Semua Anggotanya Care Care Terbuka Tidak Merasa Dikucilkan Atau Dia Merasa Lebih Dari Yang Lainnya Terbuka Saling Menerima Memberi Masukan Tidak Sungkan Minta Tolong Atau Bertanya Kalau Dia Tidak Tahu Ini Membuat Kita Kerasan Tinggal Di Kompleks Perumahan Ini Demikian Juga Kalau Kita Belajar Daring Di mana Kita Ada Sebuah Komunitas Pastikan Bahwa Komunitas Itu Merasa Nyaman Senyaman Seperti Kita Tinggal Di Kompleks Perumahan Ini Jadi Tidak Sungkan Kalau Saya Punya Informasi Informasi Itu Saya Share Kepada Teman Yang Memang Membutuhkan Karena Prinsip Belajar Daring Itu Prinsip Yang Berbasis Kepada Connectivity Jadi Ada Teori Connectivity Jadi Sebuah Komunitas Online Itu Terdiri Dari Berbagai Jaringan Dan Jaringan Itu Saling Berkoneksi Satu Dengan Yang Lain Nah Jaringan Ini Akan Berfungsi Optimal Bila Setiap Titik Simpul Ini Saling Berkoneksi Berkoneksi Informasi Yang Tercacer Di Sosial Media Atau Di Internet Kemudian Mengolahnya Dan Memanfaatkannya Satu Dengan Yang Lain Untuk Kepentingan Dan Kebutuhan Mereka Satu Dengan Yang Lain Ini Yang Sangat Penting Itu Yang Pertama Jadi Pastikan Bahwa Ada Sebuah Kehadiran Sosial Di Ada Sebuah Kenyamanan Sosial Di Komunitas Belajar Daring Yang Pertama Yang Kedua Nah Ini Saya Pak Jadi Pastikan Proses Belajar Itu Ada Jadi Kita Tidak Sekedar Ngumpul Kita Manfaatkan Teknologi Tetapi Kita Betul Memanfaatkan Situasi Belajar Itu Dengan Cara Yang Interaktif Nah Kita Tahu Bahwa Teknologi Itu Memediasi Itu Teknologi Itu Banyak App-app Yang Digunakan Untuk Bisa Memancing Engagement Istilahnya Interaksi Antara Siswa Dan Guru Jadi Seperti Game Jadi Buat Sebuah Nuansa Ngajar Itu Anak Itu Merasa Belajar Belajar Tetapi Dengan Cara Game Jadi Ada The Spirit Of The Game Mereka Bermain Tetapi Belajar Itu Yang Penting Juga Ada Aplikasi Seperti Kah Ada Aplikasi Seperti Yang Bisa Kita Engage Tanpa Kita Sadari Itu Ternyata Dalamnya Ada Ilmunya Di Dalamnya Ada Sebuah Pembelajaran Seperti Betul Pak Betul Jadi Alat Alat Ini Itu Bisa Menjadi Pemicu Pemicu Engagement Ada Sebuah Interaksi Nah Sebetulnya Pak Wida Ini Bukan Masalah Terhadap Kepelikan Teknologinya Bukan Masalah Terhadap Kerumitan Aplikasinya Karena Banyak Guru Tanya Pak Ini Aplikasinya Apa Yang Keren Ya Pak Sebetulnya Bukan Itu Pertanyaannya Tetapi Sejauh Mana Kamu Bisa Menggunakan Media Itu Yang Paling Penting Pak Bidak Nah Jadi Menurut saya Adalah Yang Kedua Pastikan Ada Sebuah Engagement Ada Interaksi Di Dalam Belajar Online Itu Yang Paling Penting Pak Jadi Itu Yang Saya Kira Membuat Orang Itu Kerasan Kemudian Yang Ketiga Pastikan Guru Itu Aktif Jadi Guru Itu Aktif Itu Apa Guru Itu Memang Betul-betul Menyapa Dan Hadir Di Dalam Komunitas Online Apalagi Misalkan Belajar Ansinkroni Model Ansinkroni Itu Penyampaian Input Delivery Teaching Kemudian Responnya Agak Lama Jadi Guru Itu Memang Harus Melihat Ini Sebagai Sebuah Proses Jadi Jeddah Itu Adalah Sebuah Opportunity Bagi Anak Untuk Belajar Sebuah Konsep Yang Sulit Nah Sehingga Kemudian Ketika Anak Itu Memberikan Respon Ya Dibahas Pak Apa Yang Sudah Diposting Di Diskusi Dan Sebagainya Pertanyaannya Kalau Seandainya Murutnya Ada 100 Nah Ya Murut 100 Pak Kalau 100 Orang Satu Postingan Berarti 100 Postingan Kalau Satu Orang Eh 100 Orang Kemudian Masing-masing Tiga Postingan Tiga 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 Harus Memang Harus Dikomen Pak Wida Nah Ketika Guru Mengambil Itu Menjadi Sebuah Komitmen Dan Bukan Menjadi Sebuah Beban Nah Disitulah Yang Namanya Kehadiran Mengajar Itu Ada Jadi Guru Harus Hadir Di Tengah Komunitas Tiga Hal Tadi Artinya Antara Daring Dan Luring Bagaimana Hampir Sama Jadi Tadi Kita Harus Butuh Konektivitas Supaya Menyenangkan Kita Butuh Konektivitas Kemudian Care Jadi Antara Guru Dan Juga Murid Ada Sinergi Kemudian Ketika Kemasan Saya Tadi Lihat Kemasannya Harus Benar-benar Menarik Dan Yang Bisa Membuat Harus Dari Gurunya Sendiri Jadi Ternyata Belajar Daring Juga Tidak Kalah Sama Belajar Apalagi Temani Kopi Pada Malam Hari Kalau Sistem Daring Ini Cukup Menarik Atau Cukup Efisien Menurut Pak Ginteng Apakah Ini Perlu Dikembangkan Pak Misalkan Ini Misalkan Situasi Ini Nanti Kita Sudah Normal Kita Sudah Kembali Seperti Semula Artinya Proses Belajar Luring Dijadikan Sebagai Produk Premier Apakah Sistem Daring Ini Yang Sudah Terbiasa Masyarakat Kita Sudah Terbiasa Dengan Daring Menurut Pak Ginteng Apakah Perlu Tetap Dipertahankan Tetap Dikembangkan Atau Bahkan Ini Bisa Menjadikan Menggantikan Luring Jadi Menjadi Produk Yang Premier Kalau Kita Bicara Daring Daring Itu Adalah Represional Teknologi Nah Kalau Kita Melihat Kualitas Negara Itu Sangat Berbanding Menurut Dengan Teknologi Jadi Ketika Kita Mengatakan Teknologinya Semakin Tinggi Maka Kualitas Kehidupan Negara Itu Semakin Baik Sebaliknya Ketika Teknologinya Menurun Kualitas Negara Itu Semakin Menurun Sehingga Saya Bayangkan Bahwa Teknologi Itu Harus Di Highlight Harus Di Improve Dan Sebagainya Tapi Kalau Kita Ngomong Teknologi Itu Tidak Hanya Daring Kalau Dalam Konteks Pengajaran Itu Metode Ngajar Pun Termasuk Metode Inovasi Teknologi Juga Jadi Saya Rasa Memang Harus Begitu Tetapi Hal Lain Yang Menjadi PR Kita Selain Nanti Kemudian Ada Kemungkinan Kita Bisa Offline Sebetulnya Ini Ide Yang Paling Bagus Dari Pak Menteri Bahwa Kita Didorong Untuk Mengembangkan Diri Jadi Kita Sebagai Konteks Dalam Ini Guru Itu Mengembangkan Apalagi Sesuanya Atau Mahasiswanya Diberikan Sebuah Dorongan Agar Mereka Memerdekahkan Dirinya Untuk Menjadi Individu Yang Lengkap Individu Lengkap Itu Tidak Ada Satu Pembatasan Untuk Mereka Mencapai Sebuah Kompetensi Yang Penuh Misalkan Gini Pak Saya Ini Adalah Belajar Bahasa Inggris Mahasiswa Bahasa Inggris Boleh Saya Belajar Farmasi Padahal Nantinya Gini Nanti Saya Lulus Iya Nanti Klien Saya Ini Kan Maksudnya Karena Papa Saya Buka Apotek Dan Klien Itu Banyak Orang Barat Tapi Saya Mau Tau Gimana Namanya Obat Takarannya Kayak Gini Bisa Enggak Ya Ini Yang Namanya Merdeka Belajar Jadi Membebaskan Mahasiswa Kita Untuk Memerakkan Satu Pilihan Kedepannya Mereka Mau Jadi Mereka Bisa Belajar Lintas Prodi Lintas Fakultas Lintas Universitas Nah Ini Yang Lagi Didengung Dengungkan Oleh Pemerintah Kita Dukung Itu Sehingga Harapannya Nanti Yang Lulus Dari Kampus Manapun Nanti Lulusannya Memang Menjadi Individu Yang Mandiri Dan Menjadi Berkat Banyak Orang Untuk Kedepannya Dan Dia Siap Bekerja Di Bidang Apapun Jadi Memang Saya Rasa Memang Pengembangan Karakter Ini Juga Sangat Terlalu Sampai Di Kelas SD Anak Saya Sekarang Sudah Mulai Karena Perintah Dari Pak Menteri Untuk Pengembangan Karakter Jadi Memang Ini Sesuatu Yang Memang Harus Dikembangkan Kemudian Saya Kembali Sedikit Pertanyaan Tadi Ketika Masyarakat Kita Sudah Terbiasa Dengan Teknologi Artinya Masyarakat Kita Upgrade Orang Tua Yang Sebelumnya Tidak Mengerti Teknologi Jadi Paksa Harus Mengerti Teknologi Untuk Mengikuti Proses Belajar Mengajar Anak Nah Ketika Ini Nanti Dikembalikan Menjadi Luring Dan Yang Sudah Berjalan Ini Tidak Digunakan Lagi Takut Takut Ini Akan Downgrade Artinya Orang Tua Yang Sudah Mengerti Bagaimana Caranya Email Bagaimana Caranya Kita Posting Tugas Kedalam Sebuah Aplikasi Akhirnya Tidak Digunakan Lagi Seperti Bahasa Inggris Kalau Tidak Digunakan Lama Pasti Kita Lupa Saya Takutnya Ini Nanti Akan Menghilang Artinya Memang Harus Dari Pihak Sekolah Dari Pihak Kampus Saya Rasa Ini Harus Kalau Menurut Saya Harus Tetap Untuk Teknologi Proses Daring Harus Tetap Kita Prioritaskan Ya Betul Pak Ini Yang Membedakan Kita Dengan Makhluk Lain Manusia Itu Punya Kelebihan Yaitu Kemampuan Untuk Mengadaptasi Jadi Ketika Ada Suatu Keadaan Manusia Itu Selalu Berusaha Untuk Menyesuaikan Keadaan Supaya Dia Survive Demikian Juga Masa Keadaan Pandemi Semua Orang Tidak Mendugakan Begitu Dan Semua Orang Tidak Menyangka Kalau Orang Tua Misalkan Saya Menjadi Orang Tua Atau Siapapun Yang Mengambil Beban Orang Tua Dimanapun Itu Akan Memang Tidak Pernah Menyangka Oh Aku Harus Mendampingi Anak Saya Untuk Mengerjakan Tugas Yang Diberikan Oleh Guru Dan Sebagainya Nah Masalahnya Ada Ada Sebuah Anus Tantangan Kepada Masing-masing Pribadi Tapi Saya Melihat Selama Ini Saya Perhatikan Khususnya Ibu-ibu Ada Survei Yang Mengatakan Ibu-ibu Itu Memberikan Kompensasi Waktu Jauh Lebih Besar Dari Ayat Yang Mungkin Bisa Dipahami Karena Ayat Juga Harus Mencari Uang Meskipun Ibu Juga Cari Kompensi Penyalah Artinya Memutihkan Bahwa Memang Kompensi Memberikan Atensi Yang Jauh Lebih Besar Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Ayah Nah Ekstrimnya Pak Memang Ada Downgrade Tetapi Juga Semakin Upgrade Nah Kecenderungannya Masyarakat Yang Maju Selalu Ekspektansinya Akan Semakin Tinggi Artinya Ketika Selama Ini Sekolah Sudah Mendaringkan Semuanya Dan Nanti Akan Muncul Era Baru Dimana Ada Offline Ekspektansi Orang Toto Semakin Tinggi Aku Ternyata Teknologi Enak Aku Mau Teknologinya Jangan Ditinggalin Nanti Ada Blended Learning Kombinasi Antara Offline Dan Online Blended Learning Sudah Lama Dijalanin Tetapi Kemudian Ini Akan Terjadi Cara Masif Terjadi Cara Masif Dan Kualitas Penyajian Yang Blended Ini Akan Jauh Lebih Tinggi Karena Peran Orang Tua Semakin Intent Yang Sudah Dibentuk Oleh Masa Pandemi Jadi Ada Dua Ekstrim Orang Semakin Downgrade Juga Tapi Juga Ada Kemungkinan Besar Masyarakat Yang Maju Saya Saya Yakin Indonesia Salah Salah Masyarakat Yang Maju Ekspektansinya Terhadap Kualitas Mengajaran Yang Seperti Itu Juga Semakin Tinggi Untuk Kedepannya Semoga Ini Terealisasi Saya Sangat Mendukung Sekali Untuk Proses Daring Ini Karena Dari Awal Saya Ini Walaupun Di tingkat SD Saya Pengurus Kelas Artinya Ketika Ada Sosialisasi Ketika Saya Selalu Mengikuti Dan Perkembangannya Luar Biasa Jadi Mungkin Ini Juga Rencana Tuhan Dengan Adanya Pandemi Ini Indonesia Secara Teknologis Semakin Maju Jadi Saya Melihat Itu Banyak Aplikasi Baru Banyak Inovasi Bahkan Dari Google Pun Menyediakan Sebuah Fitur-fitur Baru Untuk Memudahkan Kita Dalam Mengirim Email Mempercepat Bahkan Kemarin Kalau Gak Salah Saya Dengar Ketika Saya Mengurus Untuk Online Sebuah Ibadah Youtube Mempermudah Juga Mempermudah Gak Harus Ketat Harus Sekian Baru Bisa Kamu Live Streaming Ternyata Untuk Kegiatan Ibadah Untuk Kegiatan Proses Belajar Mengajar Di Permudah Hal Ini Juga Menorong Kita Memanfaatkan Peluang Ini Memanfaatkan Hal Yang Saya Rasa Tidak Terjadi Di Masa-masa Normal Jadi Saya Rasa Itu Cukup Menarik Teman-teman Semuanya Jadi Tentang Apakah Itu Daring Kelebihannya Apa Apa Yang Bisa Dapat Dari Daring Ini Baik Tingkat SD Maupun Mahasiswa Saya Rasa Hampir Sama Harus Ada Sinergi Kemasannya Kemudian Ini Pertanyaan Terakhir Ini Pertanyaan Terakhir Ini Lebih Relax Pengalaman Dari Pak Ginting Ini Mahasiswa Dalam Selama Ini Dalam Melakukan Proses Belajar Mengajar Secara Daring Atau Secara Online Apakah Mereka Lebih Kreatif Atau Mereka Lebih Innovatif Jadi Maksud Saya Seperti Ini Ketika Kita Live Learning Pak Ginting Mengajar Sebuah Mahasiswa Ada Sebuah Inovasi Ada Pak Bagaimana Kalau minggu depan Kita buat Itu Ya Harapan Saya Kan Mahasiswa Itu Tidak Ketemu Sama Temen Jadi Media Telekonfer Misalkan Saya Menggunakan Zoom Ada Ada Yang Lain Google Meet Dan Sebagainya Yuk Kamu Buka Webcam Kamu Ya Pikiran Saya Waktu Itu Semuanya Buka Tapi Ternyata Tidak Semua Buka Alas Kenapa Webcam Pak Belum Mandi Pak Emangnya Kamu Dimana Ya Di rumah Tapi Belum Mandi Saya Belum Make Up Saya Ada Di Kamar Tidur Jadi Seperti Itu Pak Jadi Ya Ada Yang Memang Sesuatu Yang Tidak Kita Duga Tapi Kita Banyak Toleransi Tapi Kalau Kita Ngomong Unsur Ketagihan Atau Keinginan Untuk Terus Belajar Dan Sebagainya Itu Selalu Ada Pak Itu Tergantung Kita Juga Memotivasi Masiswa Untuk Seguh-seguh Belajar Atau Gimana Tapi Semakin Lama Saya Perhatikan Pak Kalau Kita Belajar Tentang Bagaimana Kita Motivasi Sekali lagi Jadi Memang Nuansa Nuansa Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi The Spirit Of The Game Tadi Ada Semangat Untuk Belajar Dalam Suasana Bermain Bermain Itu Gini Pak Jadi Orang Kalau Bermain Itu Merasakan Suatu Kebebasan Tidak Merasa Dia Dipaksa Jadi Lepas Jadi Ada Kelegaan Sikis Kemudian Setiap Orang Merasa Terbuka Tidak Sungkan Karena Sisi Sungkan Kadang Menghambat Komunikasi Nah Kemudian Kita Juga Bisa Menyiapkan Sebuah Model Pengajaran Yang Interaktif Nah Kalau Teleconference Pak Saya Tidak Pernah Menyampaikan Mata Kulian Atau Topik Yang Terlalu Berat Karena Saya Takutnya Gini Pak Ketika Saya Menyampaikan Sebuah Topik Yang Berat Belum Tentu Dalam Satu Jam Itu Habis Loh Topik Itu Saya Sampaikan Jadi Pesan Saya Kepada Teman Guru Ketika Ngajar Teleconference Atau Yang Sinkronik Sampaikan Aja Topik Yang Mudah Dan Ringan Tujuannya Tidak Semata Mata Mereka Menguasai Topik Itu Tetapi Kita Membangun Mereka Memotivasi Mereka Aku Hadir Sebagai Guru Jadi Mereka Merasa Diperhatikan Pak Sepertinya Dengan Cara Seperti Itu Pak Jadi Saya Uji Yuk Kita Nanti Ketemuan Lagi Tapi Tidak Teleconference Kita Pak Mereka Mereka Juga Mau Sesuai Dengan Yang Kita Janjikan Tetapi Ada Juga Si Pak Yang Memang Karena Satu Dan Bihak Alhal Mungkin Tidak Bisa Hadir Mungkin Karena Kesulitan Biaya Kita Tahu Masa Pandemi Ini Banyak Orang Terdampak Jadi Sehingga Orang Tua Untuk Men-support Anaknya Ada Kesulitan Dan Itu Saya Harus Mengerti Jadi Dalam Hal Ini Jangan Kita Jadi Kita Harus Realistis Bahwa Bagi Mereka Yang Memang Terdampak Kita Lebih Banyak Toleransi Betul Betul Sekali Memang Sebagian Saya Memang Melihat Itu Ada Yang Punishment Positif Ayo Semuanya Web Web Webnya Dibuka Semua Kalau Nilemu Jelek Setelah Dibuka Semua Kita Tidak Ngomong Langsung Pelajaran Sapa Teman-teman Jadi Memang Terkadang Hal-hal Yang Fun Buat Baru Nanti Proses Belajar Itu Akan Lancar Karena Pasti Mereka Kangen Sama Teman-teman Sebetulnya Mereka Mereka Kangen Tapi Kangen Itu Sudah Terimpas Jadi Sebelum Kegiatan Belajar Mengajar Itu Mereka Sudah Koneksi Sama Yang Lain Hanya Mungkin Mereka Sungkan Karena Dengan Teacher Tapi Mereka Kebanyakan Juga Buka Web Betul Sekali Jadi Ada Ini Saya Mau Cerita Teman-teman Ada Kejadian Menarik Jadi Kemarin Anak Saya Di SD Dibukakan Sama Gurunya Google Meet Setelah Dibukakan Seluruh Satu Kelas Kan Muncul Setelah Muncul Gurunya Ini Menyapa Kemudian Dia Menghilang Artinya Dia Memberikan Kesempatan Teman-teman Anak-anak SD Ini Untuk Bicara Dengan Teman-temannya Dan Gurunya Kembali Dan Imbetnya Memang Benar Jadi Anak Waktu Ibu Ini Pergi Offline Kita Ngoprolnya Enak Kita Selesa Loss Itu Benar Yang Dikatakan Sama Bapak Ginteng Ini Bapak Memang Konek Konek Koneksi Antara Guru Dengan Murid Sinergi Itu Penting Sekali Dalam Proses Belajar Dalam Daring Online Oke Teman-teman Saya Rasa Ini Pembicaraan Yang Menarik Malam-malam Sambil Ngopi Sambil Kita Nanti Kita Makan Kue Ini Semoga Ini Berguna Untuk Teman-teman Studi Untuk Teman-teman Siswa Untuk Guru-guru Ini Memang Sesuatu Yang Harus Kita Kembangkan Saya Rasa Teknologi Memang Memang Penting Dalam Proses Ini Pak Dari-tadi Kita Ngobrol Di Depan Ini Ada Makanan Ini Apa Ini Keliatannya Bentuknya Menarik Dan Mengundang Rasa Teman-teman Ini Namanya Demzum Ini Kalau Teman-teman Mau Cek Apa Aja Jenisnya Kita Bisa Lihat Di Instagram Di Healthy Pau Pau Ini Teman-teman Bisa Kalau Butuh Apa Pengen Makanan Korea Gak Perlu Ke Korea Pak Kita Cukup Di Indonesia Dan Ini Teman-teman Ini Adalah Hasil Teman-teman Dari Koki Yang Terkena Imbas WFH Pak Artinya Banyak Dari Kita Ada Yang Mungkin Ada Yang Pegawai Pegawai Yang Harus WFH Itu Bisa Mereka Improve Karena Mereka Memenuhi Kebutuhan Keluarganya Bisa Lewat Kure Dan Makanya Ini Juga Daring Bukan Hanya Untuk Proses Belajar Mengajar Ini Juga Membantu Teman-teman Kita Yang Terdampak Saya Rasa Seperti Itu Teman-teman Bisa Lihat Nanti Produknya Di Healthy Pau Pau Nanti Saya Akan Cantumkan Di Video Ini Bisa Kalian Rasakan Ini Low Price Tapi Rasanya Bintang Lima Oke Selamat Malam Teman-teman Sukses Selalu Sukses Selalu Terima